Kauan-kauan inilah aksi kami dengan sebelumnya kami pernah mengadakan sebuah sosialisasi dengan tema Ngewarikan Bihari dan itu adalah sebuah ajakan kepada masyarakat Kabupaten Ciamis khususnya untuk tetap melestarikan budaya Sunda khususnya di bidang Aksara. Dan ini adalah merupakan bagian dari hasil dari ajakan kami tadi untuk mengaplikasikan apa yang telah kita miliki berupa pengetahuan dari Aksara Sunda. Oke, hai nama saya Sena Arlin Mukroma dari Bandarussalam Ciamis. Kami sedang melakukan sesuatu yang menarik dan asik buat kami dan insya Allah saat bermanfaat untuk kami semua. Hai, nama saya Enang Raini. Apa yang kita lakukan kali ini berkaitan dengan situs Gunung Susuru. Hai, saya Imas dari Bandarussalam. Berikutnya ada yang berkaitan dengan batu patapan. Satu, dua, tiga. Dengan kita melakukan aksi seperti ini, semoga rekan-rekan semua dapat terinspirasi oleh kegiatan kita kali ini. Meskipun hanya dengan melakukan kegiatan dengan bantuan swadaya dari kita sendiri, tanpa bantuan pemerintah, tapi kita dapat bergerak dan melanjutkan apa yang kita inginkan untuk menjadi Ciamis lebih berbudaya. Nah, inilah klopan baru yang kita buat bersama-sama dan dibantu oleh Juru Pemelihara Gunung Susuru. Seperti inilah patan yang kami buat. Di sini totalnya kami membuat penampang. Seperti inilah bentuknya kami hanya menggunakan peralatan yang sangat sederhana. Kami hanya membuat peningkatan. Kami beri nama. Di sini tulisan dengan tulisan Aksara Sunda dan juga artinya. Walaupun sederhana, kami berharap ini akan sangat bermanfaat bagi masyarakat yang akan mengunjungi situs ini. Jumlahin hukum principle untuk usul Supra dan percentupi masyarakat. Terimakasih sekitarnya apa yang kamu berhubung untuk yuk selamat di sini. Kita dapatkan waktunya dari yangowane atau maksi susah dina administrasi belitianッした. Ini terdolong seperti inilah asyarakat. itu tiasa balas biasa, munggu-munggu, semangat, atau mengumumikan. Munggu-munggu, hal-hal seperti kita yang berkesenambungan, yang dikarenakan. Balasakalina, atau Aksara Sunda, nanya, yang tiasa dibaca kecerinan, malah kemudian jantung ugeran, atau naki jantung sepatuan, dan kunggu-munggu, yang orangnya, kok orang Sunda, itu tiasa, malah bahasa Sunda, dan salah sunnah jarang mantep. Saya kini berada di puncak tertinggi Punen Berudak, dan ini menjadi suatu simbol, bahwa kita ke depan ingin lebih tinggi lagi. Rencana ke depan kita akan melakukan penawaran donasi terhadap orang-orang yang ingin menduli terhadap budaya, dan semoga bukan hanya situs genung susuruh yang kami namai atau tuliskan dengan pelang Aksara Sunda, tapi semua situs yang ada di Kabupaten Ciamis khususnya bisa kami raih, bisa kami rangkum, dan diberikan pelang-pelang nama Aksara Sunda.